tempat belajar youtube channel soli supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik kami tetap fokus dan hadir kembali untuk menjumpai kawan-kawan para youtuber dimanapun berada juga kami menyapa para siswa-siswi SMP kelas 7 yang senang belajar mengenai IPA jangan lupa subscribe like dan share juga komen dan nyalakan loncengnya tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester genap bab 3 masih dalam pembahasan mengenai pencemaran lingkungan bagian ke enam karena pencemaran lingkungan ini merupakan materi yang sangat fokus untuk mempelajari mengenai kehidupan lingkungan dan efek samping dari berbagai macam lingkungan dari pencemaran kehidupan umat manusia saat ini kami akan lebih fokus mengenai pembahasan yaitu limbah rumah tangga limbah rumah tangga memang hal yang begitu rumit untuk dipecahkan karena kesadaran diantara kita yang belum tersimpan dengan rapi sehingga rasa tanggung jawab untuk mengelola sampah dari rumah tangga ini benar-benar belum menyentuh masyarakat luas coba perhatikan kegiatan yang terjadi di dalam rumah tangga nah ini kegiatan yang terjadi di dalam rumah tangga kamu bisa perhatikan dari pagi sampai sore di rumahmu ya banyak hal-hal yang menghasilkan kegiatanmu yaitu menghasilkan sampah seperti ya sampah pas setelah selesai memasak sampah setelah belanja dan lain sebagainya juga pasar ya juga itu penghasil sampah yang begitu besar perkantoran juga merupakan penghasil sampah rumah makan juga penginapan dan sebagainya semuanya adalah banyak menghasilkan sampah dalam kategori sampah rumah tangga kegiatan-kegiatan di tempat tersebut akan menghasilkan sampah juga limbah yang dinamakan limbah rumah tangga jadi kegiatan-kegiatan yang terjadi di rumah di kantor, di pasar ya dan di tempat-tempat lain itu adalah juga menyumbangkan ya menghasilkan sampah dan limbah terhadap lingkungan limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan jadi memang ya sampah ini adalah bagian bagian dari hasil samping kegiatan di rumah kalian seperti setelah masak ya ada sisa-sisa yang perlu dibuang yang tidak terpakai itu akan menjadi ya sampah rumah tangga seperti limbah rumah tangga, pasar, kantoran, rumah penginapan, hotel, dan rumah makan itu semuanya adalah menghasilkan hasil samping dari hasil kegiatan-kegiatan yang berada dari tempat-tempat tersebut sebagai contoh hotel hotel itu setiap tamu itu akan menghasilkan hasil samping dari sisa makanan terus bungkus-bungkus makanan kantong-kantong makanan itu semuanya akan menghasilkan sampah yang akan dibuang dan bila tidak diolah akan menghasilkan pencemaran selain itu pula dari kegiatan rumahan ini juga akan menghasilkan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan nah ini yang perlu kalian perhatikan ya ternyata rumah perumahan perkantoran pasar hotel tempat rekreasi itu dari hasil kegiatannya itu juga akan menghasilkan puing-puing bahan bangunan yang telah tidak terpakai atau dari hasil ya bahan-bahan yang dihancurkan itu akan menghasilkan sisa-sisa bangunan serta besi-besi tua yang bekas mesin atau bekas kendaraan atau bekas konstruksi rumahan ya itu akan menjadi akan menjadi sampah dan mengakibatkan yang akan mengganggu lingkungan limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik nah ya jadi limbah rumah tangga itu ada yang berasal dari bahan organik juga ada juga yang berasal dari bahan anorganik maupun bahan berbahaya yang beracun nah ini oleh sebab itu kalian setelah kalian tahu bahan anorganik itu alangkah baiknya pembuang pembuangannya itu dipisah ya dipisah dipisah lain tempat nah ini bahan sampah anorganik bahan sampah organik atau bahan-bahan yang beracun limbah anorganik adalah limbah seperti kulit buah sayuran sisa makanan kertas kayu daun dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme itu namanya limbah organik nah limbah ini ya kalau diolah itu akan menghasilkan suatu pupuk tetapi ya limbah organik ini juga akan diuraikan oleh mikroorganisme selanjutnya adalah limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi aluminium plastik kaca kaleng bekas cet dan minyak wangi nah ini kategorinya adalah limbah anorganik nah limbah ini ya tidak bisa diuraikan oleh mikroba nah tetapi limbah ini kalau tidak diolah dengan baik akan mengakibatkan pencemaran lingkungan di perairan sampah mengalami proses pengurian oleh mikroorganisme itu kalau di perairan nah jadi di perairan itu terdapat mikroorganisme jadi sampah-sampah ada yang bisa diuraikan akibat pengurian tersebut kandungan oksigen dalam perairan juga menurun ya nah itulah akibatnya bila ya sampah-sampah itu tidak diolah dan dibuang ke perairan maka jumlah oksigen atau kadar oksigen atau kandungan oksigen dalam perairan itu akan berkurang atau akan rusak ya nah menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya jadi bila oksigen di dalam perairan itu berkurang maka makhluk hidup yang berada di dalam air seperti ikan dan lain sebagainya itu akan berkurang dan kemungkinan juga ikan-ikan itu tidak dapat hidup ya karena airnya dikategorikan tidak mengandung oksigen coba perhatikan kegiatan yang terjadi di dalam rumah tangga pasar perkantoran rumah makan penginapan dan sebagainya apa saja yang terjadi di dalam tempat-tempat tersebut ya kegiatan-kegiatan di tempat tersebut akan menghasilkan sampah limbah yang dinamakan limbah rumah tangga begitu ya limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan itu hasil samping dari kegiatan seperti lima rumah tangga adalah pasar perkantoran rumah penginapan atau hotel rumah makan dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi tua bekas mesin atau juga bekas kendaraan begitu ya lima rumah limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan anorganik dan organik maupun bahan-bahan yang berbahaya atau bahan beracun limbah anorganik adalah limbah seperti kulit buah sayuran sisa makanan kertas kayu daun dan berbagai bahan yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme sedangkan limbah yang berasal dari bahan anorganik antara lain besi aluminium plastik kaca kaleng bekas cat dan juga bekas minyak wangi itu adalah bahan-bahan anorganik di perairan sampah mengalami proses penguraian oleh mikroorganisme akibat penguraian tersebut kandungan oksigen dalam perairan juga akan menurun bahkan mungkin sampai hilang sehingga makhluk hidup tidak basah hidup menurun kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya seperti ikan begitu ya nah itu yang bisa saya sampaikan untuk kalian pada saat ini semoga apa yang bisa saya utarakan tadi dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk bekal hidup kalian di masa yang akan datang terima kasih telah hadir di youtube channel kami maaf bila banyak kesalahan mohon kalian pada waktu menonton disertai dengan membaca buku salam sehat salam belajar kalian pasti bisa kalian pasti cerdas terima terima kasih sampai jumpa Terima kasih.